Terus ya Jesse, apalagi ya, gue mau nanya, terus oh ya, kalau mereka nih gitu kan, putusan gitu ya Jesse, terus ngerasanya tuh kayak gimana sih? Mereka juga nangis gitu, apa lebih sensitif atau kayak gimana gitu? Gue sih sering denger curhat-curhat mereka ya gitu ya. Coba-coba diceritain yang ekstrimnya, yang suka ngambil-ngambil pacar orang tuh kayak gimana ekstrimnya gitu. Aku banyak gitu. Terus berantem-berantemnya mereka tuh kayak gimana gitu. Ada cerita nggak? Boleh dong di-share gitu, cerita-ceritanya gitu. Oh banyak ya, gue punya temen juga yang, apa namanya, sering banget disakitin gitu ya, udah punya pacar, udah baik-baik aja, tiba-tiba diambil sama temennya. Itu banyak kayak gitu, ada juga diambil sama temen deketnya, eh tadi gue ceritain, makanya kalau salah itu sih jarang banget ya. Yang gue temuin tuh di dunia per, ya, tetot ya. Udah gue sebut nggak? Tetot, pengancian dan kebencongan. Dunia itu, ya mereka jarang mau ngenalin pacarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada dia lagi pacarnya terus ke temen-temennya tuh, kalau bisa dikekepin gitu ya? Iya, kalau bisa nggak dikenalin malah. Kayak gitu, kalau bisa, oh iya, iya apa kabar gitu ya, kayak gitu-gitu doang. Ya udah, temennya ya udah dianggurin aja. Paling kalau ditanya siapa? Temen gue gitu, kayak gitu. Pernah lo kejadian kayak gitu? Sama temen gue sih pernah adalah kayak gitu, yang pacarnya diambil juga banyak gitu. Terus kalau misalnya yang curhat-curhat juga, ya pernah sih gitu nemenin temen gue yang lagi galau banget. Karena pacarnya diambil sama orang yang jelas dia kenal gitu kan, pasti sakit hati banget ya gitu. Nangis sih enggak, cuman ya gue nemenin ya, bo, dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Curhat. Ya Allah curhat. Agak panjang. Isinya semua agak panjang ya gitu. Ya kalau dibikinin novel cukup lah ya gitu. Terus juga nih ya, kan tadi terus balik lagi, ya kan lo pernah kerja di pusat kebugaran gitu. Nah terus ada juga katanya ada cerita yang sebenarnya juga banyak ya, juga yang dia apa sih namanya, seneng laki, tapi juga sebenarnya dia normal juga gitu. Itu banyak, nanti kita tuh gimana gitu. Itu bisseks ya, banyak lah kalau misalnya kayak gitu. Namanya bisseks. Iya kalau misalnya kayak gitu, apalagi di Jakarta ya gitu. Dia mau icip-icip semua ya, agak penasaran ya. Serakah kali ya, dua-duanya mau. Susui dan disusui. Kanan-kiri oke gitu ya kan. Ya gue ngomong apa sih, terus terus. Kanan-kiri oke banyak sih yang kayak gitu gitu. Setau gue sih banyak gitu yang memang, aduh ya gak tau yang mereka gak nemu jati dirinya mereka atau gimana ya gue gak ngerti gitu. Cuman sih banyak lah gitu. Udah, apalagi di Jakarta ya gitu. Banyak banget sih yang mungkin yang punya istri masih suka main sama laki-laki. Mungkin atau yang udah punya suami masih punya, masih suka. Yang lu bilang punya istri tapi masih suka main sama laki-laki gitu. Emang lu pernah ada cerita kayak gitu temen lu tuh? Pernah ada gitu. Biasanya kan di dunia kebugaran gitu ada aja gitu cerita-cerita yang tiba-tiba piring lempar disana gitu. Pecah apa, gelas, ke udara semuanya. Kajan pansi, kepala gitu ya. Bener gak sih? Kalau misalnya kayak gitu sih banyak ya gitu banyak-banyak sih yang kalau misalnya untuk berantem-berantem sih gue sih gak tau ya gitu. Kayaknya sih selama gue kerja di tempat kebugaran sih gak pernah nemuin yang sampai berantem hebat gitu sih gak pernah gitu. Cuma kalau misalnya untuk cinta secara majenis ya apalah itu ya kayak gitu sih banyak. Terus-terus Jessy gue pengen tau dong. Sebenernya kalian tuh ketemu satu sama lain selain karena radar ya misalnya ketemu. Wah elah sama nih sama gue, wah elah gak usah sombong sayang gitu ya. Kita sama. Terus ada juga yang apa sih namanya? Oh itu kadang-kadang dapetin dari aplikasi gitu ya. Ada aplikasinya ya? Aplikasi ya? Cuma diceritain. Aduh gue lupa deh nama aplikasinya tuh apa ya gak usah disebut tapi gak diceritain aja gitu. Iya lah ya itu temen gue tuh suka sebut apa ya temen gue tuh suka sebut namanya. Iya itu loh apa kitab kuning sayang katanya. Namanya kitab kuning. Katanya sih. Tuh parah kitab kuning tuh kalau di. Itu kan yang bagus ini kenapa jadi kitab kuning. Salah ya ya tapi temen gue karena suka nyebut itu ya nanti disensor aja ya itu ya. Agak ngeri-ngeri saya tiba-tiba diserbu gitu ya. Itu bahasa ada sebentar itu ada apa ya. Oh manjam. Situs manjam. Tuh tau gak? Manjam gue pernah denger tuh. Ih itu sebenernya emang boleh disebut ya? Itu nama aplikasi namanya atau? Itu deh website kalau misalnya itu. Oh my god. Manjam itu gue pernah ngebut. Tapi ini boleh disebutnya. Oke. Oh iya sayang itu situs manjam. Gue juga pernah tau. Kan gue bukan bansi. Dan gue gak suka cari-cari kayak gitu. Gue pernah denger sih yang begitu tuh tuh. Lo bayangin cari dari aplikasi. Eh hello. Gimana sih? Maaf. Maaf. Gue suka kayak gini emang sama dia. Kan gue lagi gosit. Dia bebas dong. Giba. Mohon maaf ya. Terus. Banyak yang cari di aplikasi. Wah banyak. Ini tolong ya. Ini kan informasi ya. Buat mungkin banyak yang gak tau juga. Tapi gue ngomongin yang ngebahas sama si Jessie ini. Masalah ini tuh sebenernya mungkin bisa jadi bahan masukan gitu ya. Jadi diambil baiknya. Buruknya tolong di delete aja gitu. Dia kehidupan. Masing-masing. Oke. Jadi iya kan selain ketemu karena radar itu. Ada juga situsnya ya. Ada. Situsnya ada. Buat menemukan satu sama lain gitu ya. Hmm. Situsnya ada. Pernah pake pak? Kan bukan ibu ya. Bukan saya. Mohon maaf nih ibu. Mohon maaf nih. Aduh. Temennya yuk. Bentar lagi saya mau nikah soalnya. Oh really? Dicatut di note sama perempuan tapi. So very surprising. Nanti undangnya dikirim langsung ya. Khusus buat ibu Dian Fitri. Terima kasih guys. Jessie seasoner ya. Mbaknya mau jadi sponsor di pernikahan saya. Udah enggak? Udah enggak sih enggak ya Jessie ya? Kali banyak mau nge-vlog-nge-vlog di pernikahan saya jadi sponsor gitu kan. Pastinya. Oke. Kita nge-vlog di pernikahan Jessie. Nanti terus yang nyanyi gue. Terus nanti yang main musiknya dari Bittersweet Entertainment. Yeay. Tepuk tangan. Wah ada seribu penonton yang tepuk tangan di sini. Terima kasih. Kita kan nih Jessie ya. Iya kayak gitu. Terus nanti yang pasang eyelashnya sendiri apa gimana dong Jessie? Oh iya by the way ya guys. Si Jessie ini pinter banget loh. Dia pasang eyelash gitu nih eyelash gue dipasangin sama dia. Ya kan Jessie? Bagus kan? Tapi gue ambil yang natural gak usah yang. Aduh badai banget. Mau kemana ibu? Bisa nyapu jalan. Gak datang dong ya. Iya lah. Bisa nyapu jalan. Bisa nampung apa sih air hujan. Oh iya jangan dong. Oh my god jangan ya. Nanti kayak kalah air saya. Bawain mobil gue. Berlebihan juga lah gak bagus. Jangan. Yang berlebihan juga gak boleh berlebihan gitu deh Jessie. Oh iya gak gak. Saya tetap natural. Balik lagi ke situs tadi ya. Itu. Oh iya bisa ya nemuin. Apa sih namanya. Yang seradar gitu dari situs itu ya. Banyak. Pokoknya aplikasi chat and dating itu banyak gitu. Untuk di dunia normal juga banyak kan. Iya sih. Ngaku. Eh suka ya. Banyak. Iya tuh ya. Siapa nih yang punya pacar. Yang punya pasangan. Masih suka main. Tinder. Oh iya. Sampai lu sebut sih. Nanti disensor ya. Iya. Sensor disebutin. Iya yang masih suka main aplikasi chat and dating. Si Anto pasangannya nungguin di rumah. Tau. Mau nyari apa sih loh. Tau. Keberan gue. Masih kurang aja. Tau. Kurang ajar ya mah. Loh kok ke ibu-ibu. Ke ibu-ibu kos. Ke matiri. Gak aman salah. Matiri banyak yang baik. Oh ya Allah. Salah ya. Lu tuh ya. Eh salah. Maaf ya engkau. Semua matiri jahat kok. Minang minta maaf. Maaf ya. Kita kan disini. Maaf ya. Pemirsa yang budiman. Oke. Fine guys. Jadi Jessy. Ini gue mau kasih tau ke kalian ya. Bahwa Jessy. Jessy lu kasih tau dong. Kalo tuh pinter. Eyelashes gitu. Oke. Siapa tau kan. Siapa tau dari kalian itu kepengen banget. Yang pasang eyelash sama Jessy. Jessy tuh bisa datang juga guys. Gitu ya. Iya. Datang ke rumah dan aman kok. Di itu aja. Kalo sebelum datang dia bakal rapi terus. Ya kan dalam kondisi kayak gini ya Jessy. Tetep protokol. Kesehatan itu kening banget. Ketika dia datang dia pake apa. Masker. Masker. Pastinya pake juga. Face shield. Terus juga pake sarung cangan ya. Jessy bisa gak pake. Oh ya. Pasti dong. Karena kan lo kerjanya pake capitan gitu ya kan. Kenapa capit gak lo. Mau gue capit gitu guys. Oke. So Jessy kasih tau. Iya. Pokoknya kalo misalnya mau eyelash, eyelash extension. Atau mau mungkin yang mau punya penghasilan tambahan. Aku buka kelas juga ya. Oh really? Bojes Lesis. Iya dong. Surprising me lagi. Ternyata Jessy sekarang buka kelas. Buka kelas juga. Eyelash extension. Harganya boleh di share apa? Nanti aja buy DM aja ya. Nanti buy DM aja. Nanti aku taro ya disini. Boleh. Bojes Lesis nanti ada disini. Pokoknya nanti guys. Buat kalian yang pengen tau informasi lengkapnya. Gue bakal juga cantumin Instagramnya Jessy. Oke. Disebutin dong. Gak usah ya. Instagramnya iya. Nanti ada disini. Yaudah Bojes Lesis. Oh Bojes Lashes. Saat lo jelasnya nanti ditaro di apa? Deskripsi atau apa? Deskripsi pasti ya. Di bawah gue taro. Oke. Thank you. Terus juga guys. Gue pengen juga share ke kalian. Bahwa podcast kita kali ini dishoot di Bittersweet Studio. Yeay. Tepuk tangan. 10 ribu penonton. Bertepuk tangan untuk Bittersweet Studio. Terima kasih. Apalagi Jessy yang mau diomongin. Cukup mungkin ya. Cukup. Tentang perbenci-bencian dan perbencong-bencong. Mohon maaf loh. Ini bukan. Bukannya put your down gitu kan. Cuma ini lagi ngebahas aja. Mungkin juga diantara kalian banyak yang kepengen tau tentang dunia ini gitu ya. Syai. Bener gak sih sayang? Bener sayang. Bener ya. Jangan sedih sayang. Jangan sedih sayang. So kalian. Terima kasih yang udah nontonin podcast Jadian Fitri. Jangan lupa di subscribe channel youtube gue. Ya kan? Jangan lupa di like. Kalau nggak di komen. Yaudah ya diabaikan aja. Oke? Kalau memang ini ada bagus ya mohon diterima aja. Oke? Terima kasih guys. Thank you so much. Bye. 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 Ayo gimana lagi? Terus jadi gimana? Bye.